Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel MikroTik Indonesia di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya jaringan lokal di masing-masing Site VPN bisa kita Bridge ke dalam satu segmen yang sama penasaran seperti apa? jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami VPN atau Virtual Private Network merupakan fitur yang biasa kita gunakan untuk menghubungkan dua site jaringan yang berbeda agar jaringan lokalnya itu bisa saling berkomunikasi biasanya dalam implementasi VPN ini jaringan lokal yang ada di Site A dan Site B itu menggunakan segmen network yang berbeda dan menggunakan metode routing untuk bisa saling berkomunikasi sekarang bisa tidak sebenarnya kalau misalnya jaringan lokal yang ada di Site A dan jaringan lokal yang ada di Site B itu kita masukkan ke dalam satu segmen jaringan yang sama? jawabannya bisa, jadi di RouterOS Mikrotik itu ada suatu fitur yang namanya adalah BCP atau Bridge Control Protocol fungsi dari fitur BCP ini adalah agar Link Tunnel VPN PPP kita misalnya BPTP, L2TP, atau PPPoE itu bisa kita Bridge dengan Interface Fisik misalnya Interface Ethernet sebenarnya selain dengan menggunakan BCP itu kita bisa memanfaatkan Tunnel EOIP yang nantinya kita Bridge dengan Interface Fisik yang mengarah ke jaringan lokal namun jika kita memilih untuk menggunakan Tunnel EOIP kelemahannya adalah dengan memanfaatkan EOIP ini syaratnya kita harus punya IP Public di masing-masing Site yang akan kita hubungkan BCP ini akan menjadi solusi apabila ternyata di jaringan yang kita kelola itu hanya punya IP Public di salah satu Site saja tidak di kedua Site yang akan kita hubungkan sebagai contoh implementasinya disini sudah saya siapkan 2 buah Router yang terhubung ke internet itu melalui Ether 1 dan Ether 2 nya nanti akan kita gunakan sebagai interface yang menangani jaringan lokal di Router yang sebelah kiri itu nanti akan kita jadikan sebagai Router di Site A yang nantinya disini akan kita gunakan sebagai PPTP Server dan Router yang sebelah kanan itu sebagai contoh Router di sisi Site B yang nantinya akan kita gunakan sebagai PPTP Client nantinya jaringan lokal yang ada di Ether 2 Router Site A dan Router Site B ini akan kita jadikan ke dalam satu segmen yang sama yaitu nanti akan kita masukkan ke Network 192.168.2.0.24 disini untuk memudahkan manajemen Client nya nantinya DHCP Server nya akan terpusat di Router Site A ini saja jadi disini nanti akan ada satu DHCP Server yang akan melayani jaringan lokal di Site A dan juga jaringan lokal di Site B oke langsung saja kita coba remote routernya kita buka Winbox terlebih dahulu disini yang akan kita remote adalah Router Site A terlebih dahulu di Router Site A ini sebelumnya sudah saya konfigurasi Basic Config sehingga seharusnya disini Router Site A itu sudah bisa mengakses ke internet kita coba buka terminal kemudian kita Ping ke 8888 disini terlihat Ping ke 8888 sudah berjalan yang berarti Router Site A ini sudah berhasil terhubung ke internet karena jaringan lokal yang ada di Site A dan Site B ini nantinya akan kita jadikan ke dalam satu segmen yang sama berarti disini kita harus buat sebuah Interface Bridge terlebih dahulu caranya disini kita bisa masuk ke menu Bridge kemudian kita klik Add tambahkan Bridge baru misalnya disini akan saya beri nama Bridge BCP kita klik Apply lalu kemudian di klik OK selanjutnya Aether 2 atau Aether yang akan mengarah ke jaringan lokal disini akan kita tambahkan caranya dengan masuk ke tab Port kemudian kita klik Add lalu Interface nya itu kita pilih Aether 2 untuk masuk ke dalam Bridge BCP kemudian disini bisa kita klik Apply lalu kemudian kita klik OK kemudian setelah Bridge dan Port nya itu sudah kita tambahkan selanjutnya disini kita akan konfigurasi IP Address nya terlebih dahulu disini saya perlu menambahkan IP Address untuk Interface Bridge 1 nya ini caranya kita bisa masuk ke menu IP kemudian masuk ke menu Address kita tambahkan IP Address baru yaitu 192.168.2.1.24 Interface nya itu kita masukkan ke dalam Interface Bridge BCP kita klik Apply lalu kemudian klik OK disini IP Address sudah berhasil ditambahkan kemudian selanjutnya di Router Site A ini dia akan bertugas juga sebagai DHCP Server berarti disini kita perlu setup DHCP Server terlebih dahulu caranya kita masuk ke menu IP kemudian masuk ke menu DHCP Server kemudian kita klik DHCP Setup DHCP Setup ini kita masukkan ke Interface Bridge BCP kemudian kita klik Next sampai dengan DHCP Setup Complete Successfully Windows ini bisa kita klik OK disini DHCP Setup atau DHCP Server nya sudah berhasil kita buat setelah DHCP Server nya berhasil kita buat disini kita perlu enable PPTP Server nya caranya kita masuk ke menu PPP kemudian disini kita masuk ke PPTP Server dan kita klik Enable setelah itu kita bisa klik Apply lalu klik OK kemudian disini kita perlu menambahkan sebuah profile baru untuk mengaktifkan BCP caranya disini kita bisa masuk ke tab Profile kita tambahkan profile baru kita beri nama misalnya BCP kemudian kita tentukan Bridge nya disini ada parameter Bridge kita pilih Bridge nya tadi adalah Bridge BCP kalau disini parameter Bridge nya sudah kita pilih disini bisa kita klik Apply lalu kita klik OK selanjutnya setelah membuat profile disini kita perlu membuat username dan password yang akan digunakan oleh PPTP Client caranya disini kita bisa masuk ke tab Secret lalu kemudian kita tambahkan Secret baru misalnya username nya adalah user1 password nya 123 jangan lupa profile disini kita ganti dengan menggunakan profile yang tadi sudah kita buat yaitu profile bcp karena disini nantinya interface PPTP ini akan kita masukkan ke dalam sebuah Bridge yang berarti interface ini nanti statusnya adalah interface left di pembuatan Secret ini kita tidak perlu menambahkan local address dan remote address kita biarkan local address dan remote address nya ini dalam kondisi kosong oke kalau disini sudah kita ganti kemudian disini bisa kita klik Apply lalu kemudian kita klik OK sampai disini konfigurasi yang perlu kita lakukan disisi Site A atau PPTP Server nya itu sudah berhasil kita lakukan semuanya selanjutnya disini kita akan coba remote untuk Site B nya kita pindah kabelnya dulu ke Site B kita coba remote Router Site B ini kita connect oke sudah berhasil masuk sebelumnya di Router Site B ini saya juga sudah melakukan Basic Config yang berarti kalau kita cek dengan Ping 888 itu sudah bisa berjalan oke disini Ping 888 sudah berhasil Reply selanjutnya disini saya akan coba Ping ke arah PPTP Server yaitu 192.168.76.183 nah disini Ping ke arah Server nya itu juga sudah berhasil Reply yang berarti Router PPTP Client dan Router PPTP Server nya itu sudah bisa saling berkomunikasi oke langsung saja kita masuk ke konfigurasinya yang pertama kita harus konfigurasi Bridge juga jadi disini kita masuk ke menu Bridge kita tambahkan Bridge baru lagi sama dengan konfigurasi yang ada di sisi Site A tadi misalnya di sini Bridge nya kita beri nama Bridge BCP kita klik Apply lalu klik OK kemudian jangan lupa tambahkan ether2 ke dalam Bridge BCP caranya masuk ke t-port kemudian tambahkan ether2 ke Bridge BCP kalau sudah kita Apply lalu kemudian kita klik OK oke setelah Bridge dan port ether2 nya itu sudah kita siapkan selanjutnya disini kita akan mulai konfigurasi PPTP nya caranya disini kita masuk ke menu PPP kemudian disini kita tambahkan profile baru terlebih dahulu masuk ke tab Profile, klik Add, tambahkan profile baru misalnya BCP jangan lupa juga Bridge nya ini kita tentukan ke Bridge BCP kalau sudah disini bisa kita Apply lalu OK nah selanjutnya karena dia disini posisinya adalah PPTP Client disini kita perlu melakukan Dial Out caranya kita bisa masuk ke PPP Interface ini tambahkan PPP Interface baru dengan PPTP Client ini kita klik ke PPTP Client kemudian di Dial Out kita Connect To isikan ke IP Address dari PPTP Server yaitu 192.168.76.183 username dan password disini bisa kita isikan sesuai dengan username dan password yang kita buat di Secret tadi yaitu username adalah user1 kemudian passwordnya itu 123 kemudian profile nya ini jangan lupa juga untuk diganti ke profile BCP yang tadi sudah kita buat ganti ke BCP kita klik Apply lalu kemudian kita klik OK nah ketika PPTP ini sudah berhasil terkoneksi Interface PPTP Out 1 ini akan memiliki Flag RS yang berarti Interface PPTP Out 1 ini dia merupakan anggota dari sebuah Bridge yang kalau kita cek di menu Bridge kemudian di tab Port itu ada Interface PPTP Out 1 dengan Flag D atau Dynamic oke disini jika Interface PPTP Out 1 sudah masuk ke menu Bridge selanjutnya disini kita bisa tambahkan DHCP Client di Router Side-B ini caranya kita bisa masuk ke menu IP kemudian DHCP Client kita tambahkan DHCP Client baru di Interface Bridge BCP jangan lupa Add Default Route nya ini pilih ke menu No oke kemudian disini bisa kita klik Apply lalu klik OK selanjutnya DHCP Client di Interface Bridge BCP ini bisa kita enable nah disini terlihat bahwa Bridge BCP itu sudah berhasil mendapatkan IP address 192.168.2.254.24 sama dengan IP Network yang tadi sudah kita tambahkan di sisi DHCP Server nah disini kita akan coba juga laptop ini kita pindahkan ke ether2 router Side-A kita pindah port nya kemudian di laptop ini kita akan coba konfigurasi interface nya agar dia mendapatkan DHCP kita masuk ke Properties, kita cek apakah sudah di konfigurasi ke Optane disini sudah di konfigurasi ke Optane kita klik OK ethernet nya ini kita disable enable terlebih dahulu disini interface ethernet nya sudah berhasil hidup, sudah berhasil menyala kita bisa klik kanan untuk melihat IP address nya kita klik kanan masuk ke menu Status kemudian Detail disini terlihat laptop saya sudah mendapatkan IP 192.168.2.253 sudah berada satu segmen dengan router yang ada di Side-B tadi kalau kita coba cek di Router Side-A, kita buka Winbox lagi kita remote Router Side-A kita remote Router Side-A kemudian kita akan cek di DHCP Server Leases disini terlihat sudah ada 3 Client yang terhubung yang pertama adalah IP 192.168.2.254 itu merupakan IP address dari Router Side-B kemudian 192.168.2.253 itu IP dari laptop yang saya gunakan ini dan satu lagi adalah 192.168.2.252 itu adalah IP address laptop yang terhubung di ether2 Router Side-B ini untuk melakukan pengujian disini kita akan coba lakukan Ping dari laptop yang saya gunakan ini ke laptop Client yang ada di Side-B ini yaitu 192.168.2.252 caranya disini kita bisa buka CMD terlebih dahulu kita buka CMD nya kemudian disini kita akan coba lakukan Ping kita Ping ke 192.168.2.252 kita Enter disini terlihat bahwa laptop saya sudah bisa Ping ke 192.168.2.252 yang berarti antara laptop yang berada di Side-A ini sudah bisa terhubung dan berkomunikasi dengan laptop yang terhubung di Side-B dengan berada di dalam satu segmen jaringan yang sama disini sudah kita buktikan bahwa dengan menggunakan BCP ini kita bisa membuat koneksi lokal dari Side-A dan koneksi lokal dari Side-B itu berada di dalam satu segmen jaringan yang sama BCP ini bisa menjadi solusi apabila ternyata di jaringan yang kita kelola itu hanya memiliki IP public di salah satu site saja sebagai tambahan BCP ini tidak hanya bisa diterapkan di dalam VPN PPTP saja tetapi bisa juga diterapkan di dalam L2TP ataupun di PPPoE sebagai catatan jika kita akan mengimplementasikan BCP ini maka kita harus mengkonfigurasinya di kedua sisinya yaitu di sisi VPN Server dan juga di sisi VPN Client nya sekian video tutorial kali ini terima kasih sudah menonton apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa klik tombol like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi para pengguna Mikrotik yang lain dan bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe nya nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax